Kali ini aku bakal kasih tau cara pasang map di KW World 2023 guys Tapi sebelum itu bagi kalian sudah klik video ini jangan lupa kalian tekan tombol like nya Dan bagi kalian belum subscribe silahkan di subscribe dulu guys Oke lah guys tanpa lama-lama lagi kita bakal langsung saja menuju ke videonya guys ya Oke guys yang pertama disini pastikan kalian sudah mempunyai aplikasi KW World nya Dan yang kedua kalian tinggal lihat aja Atau kalian tekan tahan ya Di aplikasi KW World nya Setelah itu disini kalian pilih info aplikasi Dan disini kalian cari aja di izin aplikasi guys Disini ada izin apli ini ya kalian pilih Dan disini pastikan ya di perizinan ruang memori itu kalian izinkan guys Jangan kalian tidak diizinkan ya Kalau kalian tidak diizinkan nanti kalian gak bisa memasang map apapun itu guys Jadi disini saya sudah izinkan ya Jadi disini ada 2 pilihan ada tolak sama izinkan Kalian pilih aja izinkan sudah seperti itu Kalian tinggal back aja Oke sudah kalian lakukan itu tinggal kalian download aja Atau kalian cari map yang kalian ingin pasang di KW World ya Dan bagi kalian yang nanya Bang ini mapnya bisa apa aja Oke jadi untuk mapnya itu bisa bebas Mau itu map Minecraft Ya pokoknya map Minecraft sih Intinya itu map Minecraft ya Karena KW World ini Itu mirip dengan Minecraft guys Jadi kalau kalian memindahkan map Minecraft kalian ke KW World itu juga bisa guys Jadi disini saya bakal coba contohkan Disini kita bakal pakai Zarchiver guys Untuk memasang dari mapnya ya Jadi disini kita masuk ke Zarchiver Oke setelah itu kalian cari map yang kalian ingin pasang di KW World ya guys ya Jadi seperti disini saya contohkan pakai map showcase texture pack ya guys ya Jadi ini sebenarnya itu adalah map Minecraft Jadi kita bakal coba pasangnya di KW World guys Gimana caranya pastikan kalian lihat dulu dari nama filenya itu apa Disini sebagai contoh saya pakai itu file itu berupa zip guys Jadi kalau kalian mcpack gitu kan Kalian ubah aja menjadi zip guys Kalau misalkan disini saya bakal lihat dulu ya Disini ubah nama Nah misalkan yang kalian punya itu mcpack Bukan mcpack maksudnya mcworld Oke jadi seperti ini Nah mcworld ini kan miliknya Minecraft gitu kan Tapi kalau kalian pasang dengan format mcworld itu gak bakal kepasang Atau tidak bakal ke detail di KW World guys Jadi caranya itu kalian harus ubah dulu namanya menjadi zip Kalau sudah ganti jadi zip Kalian tinggal ekstrak aja guys Oke jadi kita bakal ganti dulu Sudah jadi zip Tinggal kalian ekstrak aja Cara tekan satu kali Setelah itu kalian pilih ekstrak disini guys Oke sudah file sudah ke ekstrak Ini gampang banget Tinggal kalian lihat dulu file nya Oke sudah ke ekstrak semua ya Jadi disini sudah ke ekstrak semua dari file nya Nah untuk cara pasangnya Disini kalian tekan tahan yang lama Setelah itu disini kalian pilih salin atau potong itu bebas Jadi disini saya bakal pilih potong Setelah itu kalian pilih memory perangkat Dan disini kalian pilih android data Dan disini bakal ada com.building.minecrafting.kw Oke jadi kalau kalian sudah izinkan tadi memorinya Di aplikasi KW World nya Itu bakal ada seperti ini guys Jadi kalian masuk aja disini Dan pilih file games.com.mojang Dan kalian pilih Minecraft Word Oke setelah itu kalian tekan yang warna hijau ini Untuk tempel Oke sudah seperti ini Itu tandanya map nya sudah berhasil kita pasang Di aplikasi KW World nya guys Oke jadi kita coba langsung aja buka Aplikasi KW World nya Karena ini sudah kepasang Jadi untuk tutorial itu simple Karena ini mirip dengan Minecraft yang aslinya Cuma beda aplikasi aja guys Nah jadi disini kita bakal coba masuk ke dalam KW World nya Kita bakal lihat apakah map ini itu berhasil kita pasang atau tidak guys Oke kita sudah masuk ini harusnya ya guys Tapi oke ada iklannya guys Ini kekurangan dari aplikasi KW World Kalau kalian memakai data atau internet Itu bakalan muncul iklan guys Beda dengan Minecraft biasanya ya Oke kita sudah masuk di aplikasi KW World nya Dan kita coba langsung apply Dan kita bakal melihat Oke disini sudah berhasil kepasang guys Kalian bisa lihat disini sudah ada map showcase ya Yang tadi kita pasang guys Oke jadi kita bakal langsung aja coba mainkan map ini Apakah bisa dimainkan Kita langsung apply dan Ternyata muncul seperti ini guys Gimana ini guys Oke tenang guys Jadi disini untuk cara mengatasi Map yang tidak bisa kebaca di aplikasi KW World seperti ini Jadi caranya simpel banget guys Jadi yang pertama kalian buat map baru ya Kalian create new world Ya bebas itu worldnya apa aja Misalkan disini kita bakal coba test gitu aja ya Terus disini kalian bisa ubah menjadi kreatif atau survival Itu suatu ke hati kalian bisa pilih Disini saya bakal coba kreatif aja ya Kita langsung create Dan pastikan kalian langsung create aja mapnya ya Kita tunggu sampai dia tuh masuk ke dalam mapnya ya guys ya Jadi kenapa map yang tadi itu tidak bisa dimainkan Karena map yang tadi itu versinya tuh beda jauh guys Jadi KW World ini Saya gak tau ini dia tuh pake versi berapa yang pastinya Jadi makanya kalau kalian pake map yang Minecraft versi terbaru Kalian pasang di KW World itu bakal mungkin ada beberapa yang Error gitu guys kayak tadi ya Oke ini untuk KW World ini keren juga ya Ada apa nama tuh furniture kayak gini guys Ini keren sih guys ada manusia sawah kayak gini Oke sudah guys sudah selesai Misalkan kalau sudah masuk ke dalam mapnya Kita save and quit Jangan kalian langsung close aplikasinya Kalian pokoknya save and quit aja Oke kita tunggu sampai proses keluarnya selesai Oke sudah selesai seperti ini Oke jadi setelah itu kalian ingatkan gambar utamanya Seperti ini ya dan kita tinggal close aja guys Kita langsung keluar dari aplikasinya Dan kita masuk ke Zarchiver lagi Dan oke kita otomatis ada disini ya Oke saya bakal contohkan dari awal lagi Nah misalkan seperti ini kalau masuk ke Android Data terus kalian pilih yang KW World lagi Terus file game com.mojang Terus kita pilih Minecraft World Dan kalian pilih yang file yang tadi guys Map yang baru kalian buat tadi ya Ini bakal otomatis ada disini Dan ini dia tadi kan gambarnya sama Dan kita tinggal hapus file db nya ini guys Yang kalian buat tadi itu hapus file db nya Kalian hapus Dan kalian masuk ke map yang kalian ingin tadi mainkan Tapi gagal Kalian pilih itu Dan kalian pilih file db nya Kalian pilih potong atau salin bebas Disini saya bakal potong Terus kalian kembali Kalian masuk ke map yang baru kalian buat tadi Setelah itu kalian tempel Dan sudah berhasil guys Kalau sudah seperti ini Tinggal kalian mainkan aja aplikasi KW World nya lagi Dan nanti map itu bisa kita mainkan guys Tapi untuk cara ini Itu tidak Saya rekomendasikan gitu ya Jadi cara ini mungkin itu bisa berhasil Dan cara ini mungkin itu gagal guys Gagal itu seperti apa Map itu bisa kita mainkan Tapi mungkin ada bug nya gitu guys Jadi tidak sepenuhnya Murni itu map itu berjalan dengan sempurna Tapi mungkin ada bug nya gitu guys Oke jadi kita bakal coba masuk ke dalam Yang test tadi ya Yang kita bikin Jangan yang map yang sebelumnya guys Yang kita pasang tadi itu jangan ya Karena itu sudah gak ada file nya lagi Karena tadi saya sudah potong juga Oke kita sudah masuk guys Dan ya kalian bisa lihat ini Tadi yang file Ya bukan file Maksudnya map yang tadi yang test itu Itu kan gak seperti ini ya Tapi sekarang sudah berhasil Kita pindahkan file yang Map yang tidak bisa kita mainkan Ke dalam file yang tadi kita buat ya Jadi seperti ini Dia itu bakal berubah total guys Jadi seperti ini Dan ini bisa kita mainkan Mungkin ini berhasil Dan mungkin yang kalian coba itu Mungkin gagal Itu berarti Map nya itu terlalu ribet guys Untuk datangnya Jadi gak terlalu bisa diubah kayak gitu Jadi ya pastikan kalian pilih map yang Simple-simple aja guys Gak terlalu rumit-rumit Untuk dipasangkan Karena KW World ini versinya itu Berbeda jauh dengan Minecraft guys Mungkin Minecraft sekarang sudah ada Versi 1.20 nya Dan sedangkan KW World masih di versi 1.18 Ataupun yang di bawahnya lagi guys Jadi seperti itu dia Untuk cara pasang dari map Di aplikasi KW World guys Semoga kalian bisa juga untuk Memasang map yang kalian inginkan Di aplikasi KW World ini ya Jadi kalau kalian ingin pasang map MCPE kalian itu juga bisa guys Caranya itu tinggal kalian Pindahkan aja sama kayak yang tadi Disini kita masuk ke Zarchiver lagi Dan disini untuk yang versi Minecraft Itu ada di Android Data Terus di bawahnya itu Pasti ada yang ini guys Com.mojang.maincraft Setelah itu kalian pilih file games Com.mojang Setelah itu kalian pilih Minecraft World Nah disini kan file-file map kalian Jadi kalian tinggal pilih-pilih aja File mana yang kalian ingin Pindahkan ke aplikasi KW World gitu kan Jadi tinggal kalian pilih-pilih disini Kalian tekan tahan Kalian pilih potong Terus kalian back, back, back Dan sampai ketemu yang ini lagi Kalian pilih file games Com.mojang Setelah itu kalian Minecraft World lagi Dan kalian tempel disini Udah selesai Simple gitu guys Untuk memindahkan aplikasi Eh bukan pindah aplikasi Pindahkan map Minecraft ke KW World guys Itu simple banget Dan mungkin untuk video sekarang Mungkin segini saja untuk saya kasih tau Cara memindahkan map Atau cara memasang map Di aplikasi KW World 2023 guys Dan terima kasih buat kalian sudah nonton Jangan lupa kalian klik like Comment, subscribe Dan share video ini Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax